Guna memastikan pasokan makanan dan keperluan lainnya dalam kondisi aman, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani kembali menyalurkan berbagai bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi untuk warga legok yang terdampak musibah kebakaran. Memastikan pasokan makanan dan keperluan lainnya terpenuhi, pemerintah Provinsi Jambi kembali menyalurkan bantuan untuk 130 jiwa warga legok dari 38 kepala keluarga yang 33 rumahnya terdampak musibah kebakaran beberapa waktu lalu. Penyaluran sejumlah bantuan kemanusiaan yang disiapkan badan penanggulangan bencana daerah Provinsi ini secara langsung diserahkan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani selasa 1 Agustus 2023. Wagup Sani dalam kesempatan itu mengatakan, sejumlah bantuan yang disalurkan mulai dari makanan siap saji, pakaian dewasa hingga perlengkapan kebutuhan anak-anak itu sebagai bentuk dukungan moral maupun material yang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi. Langkah ini kata Sani dalam upaya untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak musibah kebakaran mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Sani menekankan selain memberikan dukungan bantuan untuk keperluan masyarakat pasca kebakaran, pemerintah akan mengupayakan bantuan pengurusan dokumen bagi warga terdampak mulai dari KTP, KK, dan sejumlah dokumen berharga lainnya yang terbakar. Dukungan pengurusan berbagai dokumen pribadi ini akan diupayakan melalui kolaborasi antar berbagai pihak, khususnya dari pemerintah kota Jambi. Pemerintah kota Jambi. Selain menyerahkan bantuan, Wagup Sani juga secara langsung meninjau kondisi terkini rumah-rumah warga yang terbakar pada Kamis 27 Juli lalu. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.